Intro Sebagai bandara tersibuk nomor 10 di dunia, keamanan Bandara Soekarno-Hatta adalah hal utama yang menjadi perhatian kepolisian, khususnya Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih dalam menghadirkan rasa aman tidak hanya bagi pengguna domestiknya, namun juga para tamu kenegaraan, mulai dari kepala negara sahabat hingga kepala lembaga internasional. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana kepolisian membantu mengamankan Bandara Soekarno-Hatta sudah bersama saya saat ini. Wakap Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Ronald Sipayung. Bapak, apa kabar Bapak? Salam presisi. Salam presisi. Kabar baik Mas. Bapak, kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu Pak. Bagaimana sih Pak secara general nih, persoalan keamanan, tantangan keamanan, dan upaya pengamanan tentunya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di area Bandara Soekarno-Hatta? Nah, dalam pelaksanaan pengamanan, Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan komunitas bandara yang ada di wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini. Jadi di wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini ada yang kita kenal namanya Kombata, komunitas Bandara Soekarno-Hatta. Terdiri dari gabungan stakeholder instansi terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi kewenangan masing-masing. Di antaranya adalah, di situ ada kepolisian, ada TNI, ada biaya cukai, ada imigrasi, ada Basarnas, ada Airnav, ada Karantina, yang tentu bersama-sama berkolaborasi sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing. Nah, dalam pengelolaan ini, kami dari komunitas bandara secara rutin melaksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk membicarakan hal-hal atau isu-isu yang menjadi perhatian. Sebagai contoh, kalau ada kegiatan pengamanan VVIP atau ada kejadian seperti kejadian penyakit menular yang terjadi di luar, kita melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan rapat koordinasi dalam rangka mendukung apa yang menjadi kegiatan yang atau program yang dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolri, sesuai dengan program presisi, kami dari kepolisian bandara Soekarno-Haita ini melaksanakan tugas pengaturan untuk kedatangan yang akan masuk ke bandara, termasuk yang akan beraktifitas di wilayah hukum bandara Soekarno-Haita ini. Melakukan pengaturan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan berangkat yang akan masuk ke bandara Soekarno-Haita. Jam-jam berapa aktivitas masyarakat meningkat, jam-jam berapa penerbangan akan meningkat, jam-jam berapa penumpang akan berangkat ataupun tiba, sehingga nanti dengan data yang kita punya itu, kami dari kepolisian bisa menempatkan personil tepat sesuai dengan kebutuhan, baik lokasi, jam, dan jumlah personil yang akan kita libatkan dalam pengamanan di wilayah bandara. Demikian. Pak Wakafores, kita tahu Bandara Soekarno-Haita ini kan gerbangnya Indonesia. Jadi ada banyak tamu-tamu kenegaraan yang datang masuk melalui Bandara Soekarno-Haita. Bapak bisa ceritakan ke kita bagaimana pengamanan dilakukan kepada tamu-tamu VIP, tamu-tamu kenegaraan, bahkan artis-artis juga yang akan menyelenggarakan event di Jakarta kan melalui Bandara Soekarno-Haita. Seperti apa sih Pak pengalaman dan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Jadi betul sekali bahwa Bandara Soekarno-Haita ini adalah pintu gerbang masuk ke Indonesia dari seluruh penjuru khususnya yang melalui jalur udara. Dan kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan rutin yang sering kita lakukan dalam pengamanan-pengamanan bukan hanya kepada masyarakat umum saja, tetapi kepada aktivitas-aktivitas masyarakat yang perlu kita lakukan pengamanan lebih. Beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi perhatian kita dalam pengamanan adalah biasanya berkaitan dengan kedatangan kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, dalam kegiatan pengamanan kepala negara itu tentu ini adalah kerja dan kolaborasi antara tim yang terlibat. Kita ketahui bahwa standar pengamanan VIP dan VVIP itu berbeda. Setiap kepala negara, setiap kepala pemerintahan di situ melibatkan pas pampres di ring 1 dan TNI Polri di ring 2 dan di ring 3. Ada ruang-ruang dan tempat-tempat yang memang sudah dibagi area penugasannya. Tetapi secara keseluruhan bahwa kami dari kepolisian selalu terlibat dan dilibatkan dalam proses pengamanan kepala negara maupun kepala pemerintahan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan event-event yang memang untuk kegiatan aktivitas masyarakat. Seperti kedatangan artis, kedatangan tim sepak bola, tim atlet kita yang baru pulang dari luar negeri, yang kita tahu bahwa kedatangan mereka itu pasti disambut eforianya oleh para idola-idola mereka, para simpatsan mereka yang tentu akan datang berbondong-bondong ke Bandara Soekarnoata. Kita tentu tidak membatasi mereka untuk datang, tetapi yang perlu kita lakukan adalah pengaturan. Bagaimana masyarakat atau penggemar yang ingin berjumpa atau melihat langsung atletnya atau artis yang akan datang, kita lakukan pengaturan dengan baik sehingga tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang beraktivitas, yang rutin, yang datang maupun yang berangkat. Nah, dalam kesempatan ini biasanya dalam proses pengamanan itu kami dari kepolisian mengawali dengan pembuatan rencana pengamanan. Rencana pengamanan itu berisi tentang jumlah personil, waktu, tempat, lokasi untuk memastikan semua kegiatan pengamanan yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua adalah kirka, perkiran intelijen. Ini adalah bagian penting dalam pembuatan rencana pengamanan. Bagaimana kita bisa memprediksi apabila ada suatu artis yang akan datang, kita prediksi berapa banyak orang akan berkunjung, apa kerawanannya, ke mana eskapenya, bagaimana jalurnya dia kalau akan keluar dari bandara Soekarno-Hatta, sehingga dengan membuat rencana pengamanan berdasarkan kirka intelijen, kegiatan yang kita lakukan ini tidak menimbulkan kerugian bahwa beberapa waktu yang lalu kita baru terlibat dan selesai melaksanakan pengamanan kunjungan Bapak Paus. Di situ cukup sering kita melaksanakan rapat koronasi dengan melibatkan semua instansi dan panitia. Sehingga syukur Alhamdulillah kegiatan pengamanan kedatangan dan keberangkatan Bapak Paus dari Indonesia dan kembali keluar dari Indonesia itu berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari panitia dan masyarakat Indonesia. Pak Wakal Polres selain kedatangan tamu kenegaraan orang-orang penting bandara Soekarno-HT ini juga kan bisa menjadi celah masuknya aktivitas kriminal narkoba atau mungkin orang-orang yang masuk dalam red notice daftar penjarian orang bagaimana Polri bisa mengambil peran untuk membantu menjaga keamanan dalam spesifik persoalan hukum seperti ini? Ya betul sekali bahwa jalur perlintasan atau bandara udara ini juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan tadi sudah disebutkan ada di situ tindak pidana narkoba ada penyelundupan ada pekerja migran ilegal ada penyelundupan satwa tanaman yang tentu ini semuanya melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku maka seperti yang kami sampaikan tadi di dalam kawasan bandara ini ada namanya komunitas bandara memiliki tugas pokok dan kewenangan masing-masing seperti imigrasi itu tugas pokoknya adalah untuk mengawasi perlintasan orang yang akan keluar maupun yang akan masuk nah apabila ada perkara-perkara pidana yang berkaitan dengan mungkin orang akan bekerja secara ilegal ke luar negeri maka yang dikedepankan adalah imigrasi yang akan memonitor mendeteksi yang kedua seperti biacukai biacukai ini adalah lembaga yang punya peran penting untuk mengawasi perlintasan barang dan orang yang masuk ke Indonesia salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan narkoba kami dari pors bandara selama ini sudah bekerja dengan baik bersama-sama dengan biacukai dimana mereka punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang ada terhadap barang-barang bawaan yang masuk yang dibawa oleh penumpang dengan segala kelengkapan dan teknologi yang mereka miliki seperti control delivery sehingga bukan hanya orang yang membawa saja bisa kita proses dan kita tangkap tetapi orang yang memesan termasuk bagian dari jaringan yang kita proses termasuk yang beberapa kejadian yang cukup sering kita ungkap adalah penyundupan benih lobster kita tahu bahwa benih lobster itu tidak boleh diekspor atau dikirim ke luar Indonesia tanpa memenuhi ketentuan yang berlagu dan itu beberapa kali atas kerjasama antara kita dengan AFSEC dengan BIA Cukai itu kita gagalkan sehingga peran kita juga bisa mengembalikan kerugian negara karena kalau dia dibawa secara ilegal tentu tidak akan berdampak secara ekonomi kepada negara sehingga dengan adanya penggagalan itu kita juga berkontribusi untuk memberikan dan menyelamatkan kerugian negara demikian baik Bapak terakhir nih apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentunya terkait aktivitas pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian karena kita ketahui keamanan bukan hal yang bisa dinego bukan hal yang bisa dikurang lebihkan dan sangat penting khususnya di wilayah bandara bahwa bandara Soekarno-Hatta ini adalah pintu masuk dan pintu keluar dari dan menuju ke Indonesia dan kita tahu bahwa orang-orang yang datang dari luar negeri pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia tentu akan melihat bagaimana kita sebagai tuan rumah atau bangsa menerima kedatangan mereka dengan ramah dengan memberikan keamanan kenyamanan sehingga ini akan membuat orang tersebut mungkin akan kepengen untuk kembali ke Indonesia dengan baik yang pertama tentu kami sampaikan kepada kita semua bandara kita ini adalah bandara internasional sama-sama kita jaga baik kebersihan kenyamanan dan keamanannya tentu ada himbawan kami yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa bandara Soekarno-Hatta ini adalah kawasan khusus jadi tidak bisa kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana contoh apabila penumpang akan boarding pas akan masuk ke terminal tentu pertama perhatikan bahwa anda ini adalah penumpang yang benar-benar sudah memiliki tiket dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada seperti membawa barang-barang yang tidak dilarang dan yang paling penting juga adalah sifat bercanda yang tentu akan bisa berdampak kepada penumpang bercanda di kawasan terminal bandara ini tidak bisa disamakan sebagai suatu perbuatan yang biasa sebagai contoh apabila ada seorang penumpang yang bercanda mungkin saya membawa bom saya ini pelaku teroris tentu itu tidak bisa dikesampingkan meskipun mungkin yang bercanda adalah bercanda maka proses hukum dan sanksi pidana akan ada diberikan kepada penumpang yang melakukan hal-hal tersebut tentu sekali lagi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya pengguna jasa di bandara Soekarno-Hatta jadilah penumpang yang baik dengan memenuhi ketentuan aturan yang berlaku dan yang paling penting adalah kita jaga kawasan bandara Soekarno-Hatta ini sebagai pintu gerbang masuk ke seluruh negara Indonesia sehingga masyarakat luar negeri akan selalu kepengen untuk kembali dan kembali ke Indonesia terima kasih AKBP Ronald Sipayung Mokapores Kota Bandara Soekarno-Hatta terima kasih banyak Bapak atas semua penjelasan dan jawabannya terima kasih dan salam presisi Bapak salam presisi pemirsa demikian polisi menjawab edisi kali ini polisi menjawab hadir untuk menutaskan rasa keinginan tahuan publik akan berbagi informasi mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi saya Faris Hasni pamit undur diri mari bersama pemirsa kita dukung kepolisian dalam mengamankan objek-objek vital negara dan salam presisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati